Intro Oke, halo kawan-kawan Nah, saya Dharma Jadi sekarang saya ini akan Membuatkan sebuah tutorial Bisa dibilang tutorial singkat Tapi padat dan gak jelas Padat dan jelas Dan semoga Ini bisa membantu kalian Dalam membuat sebuah hiasan Terutama hiasan yang saya akan Buat ini adalah sebuah nama kalian Atau saya contohin dengan Nama saya sendiri Bisa kalian lihat di belakang yang kelasnya Nah, itu adalah hasilnya Dan tanpa Banyak-banyak bicara lagi Mari kita lihat proses Oke, pertama-tama ada paku 7 cm Yang kedua Ada Ada paku 4 cm Yang ketiga Siapkan lem Ada lem lembak Dan dengan lemnya bisa Cepet kering ya Kemudian ada tambur lem Lalu ada triplek dengan panjang 100 cm Sudah ditumpuk ya Biar tebal Oke, lanjut ke proses Ada dua paku ini Nah, ini Kita satuin kepalanya Dengan menggunakan Satukan Nanti akan jadi panjang Sekitar 12 cm Bentuknya akan seperti ini Dan itu dibikin Untuk membentuk 6 huruf Jadi itu adalah kerangka Daripada huruf-huruf Lalu kemudian Seperti Bentuklah huruf A Ya, seperti yang ada di video Ya, lem di sisi-sisinya Dan beres Bikinnya dua sisi ya Kemudian untuk huruf D dan R Bengkoinnya pake alat seadanya aja Ya Pake paku yang kecil juga Dibengkoin Kalau nggak cukup Dan Tentu saja Memang nggak susah sih Tapi ada tipsnya Yaitu dibakar dulu pakunya Dan Dibengkoin Ya, seperti Oke Nah, ini adalah prosesnya Jadi Langkai setiap paku Seperti teknik-teknik awal tadi Dan Gunakan paku 4 cm Untuk Merangkai Daripada Huruf-huruf Tersebut Ingat ya Bikinnya dua sisi Setelah huruf men terbentuk Rangkailah dia Di triplek Bersama dengan Tamron Setelah huruf men terbentuk Oke, itu dia tadi proses-proses bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi gunanya untuk apa, seperti yang saya bilang pada di awal, itu untuk hiasannya. Contohnya ini, ya, susah di lihat, langsung bisa dipajang dan dihias, ya, ditaruh dari atas kemari, di kamar kalian, dan kalian pun bisa, ya, siapa tahu kalau kalian lupa nama kalian atau gimana gitu kan, nggak tahu ya. Ya, ya, gitu. Ya, jadi gunanya untuk apa ya. Dan segitu aja tutorial dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.